Intro Kita lanjutkan cerita kita berikutnya Seperti saya katakan di video sebelumnya Saya sejak tahun 19 S1986 Kemudian mengikuti tes Untuk menjadi staf pengajar Universitas Sumatera Utara Sehingga Saya diterima Jadi sejak tahun itulah Saya sebenarnya resmi Menjadi staf pengajar Setelah 2 tahun Menjadi PNS Setahun jadi PNS Setahun CPNS Saya kemudian mengikuti Tes untuk melanjutkan studi Jadi pada saat itu Saya mengikuti tes Untuk pasta serjana Di Universitas Indonesia Sehingga Sehingga Tahun 1988 Ya 2 tahun setelah PNS Saya Mengikuti program Biasiswa di Universitas Indonesia Tentunya di program Pasca serjana Departemen Antropologi Jadi disitulah saya Sampai menyelamatkan Menamatkan pendidikan saya Sedua Jadi Disitu saya tentu Tidak perlu lagi Memikirkan Biaya terlalu rumit Karena saya mendapat Biaya Kuliah siswa Dan kuliah pun Gratis Jadi saya Ditanggung Biaya hidup Biaya Membuat tesis Ditanggung juga Untuk Pembelian Buku-buku Tapi itu Hanya untuk kuliah Ya Di lain pihak Saya punya tanggung jawab juga Di Medan Saya punya Dua pengadil Pada saat itu Ada yang SMA Ada yang Kuliah Sehingga Saya yang memaksa mereka Atau Merekomunikasikan mereka Kuliah dan sekolah Sehingga saya juga Harus bertanggung jawab Kepada mereka Bukan pada orang tua saya Tidak bertanggung jawab Tapi pada saat itu Memang kondisi orang tua saya Ya Memang sudah Sakit Ya Padahal pekerjanya Tidak bisa sakit Karena dia Selain bertani Juga Berdagang kecil-kecilan Dari pekan ke bukan Di kampung kami Sehingga dia Tidak bisa lagi Melakukan pekerjanya Secara rutin Sehingga juga Masukannya juga Sudah Tidak ada Sehingga Tapi saya bilang Ini Adik-adik saya Harus kuliah Harus sekolah Dan syukur Memang Bisa Saya tanggung Ulangi Karena saya Punya gaji Sebagai PNS Dan itulah Saya manfaatkan Untuk mereka berdua Di Kota Medan Baik untuk Sekolahnya Maupun untuk Kosnya Saya sendiri Di Jakarta Saya cukup-cukupkanlah Biaya selesai Itu Biaya hidup saya Tapi Ternyata Tidak cukup juga Karena banyak hal Yang harus saya Apa namanya Saya tanggulangin juga Ya Jadi selama saya Kuliah Setelah selesai Teori Tiga semester Ya Oh dua semester Semester ketiga Saya Mencari juga Uang tambahan Selama saya Kuliah Di Pasca Serjana UI Pertama Saya ingat Saya Ya Berjualan Di sana Ya Itu Saya Membawa Dagangan saya Kepada Orang-orang tua Khususnya Orang-orang Pak-pak yang Sudah Setelah ekonomi Agak mapan Kemudian Setiap Hari Minggu Atau hari Sabtu Saya berkeliling Ke rumah mereka Dan syukurnya Saya sudah Kuliah Saya sudah banyak Berkenalan Dan mengikuti Organisasi Yang ada di sana Ya Jadi saya Banyak kenal Dengan orang-orang tua Itu saya lakukan Pertama Tapi ternyata Tidak banyak Membantu Sehingga Saya mencoba Melamar Menjadi dosen Tidak tetap Di salah satu Universitas Namanya Universitas Jayabaya Ya Jadi Saya Melamarnya Di fakultas Ilmu Sosial Atau di fakultas Hukum Tapi pada Sekitu dosen Di sana Sudah penuh Tapi saya Diterima Tapi mengajar Di fakultas Teknik Industri Kalau masalah Sama fakultas Teknik Sipil Pada saat itu Jadi Ya syukur juga Karena di sana Saya mendapatkan Banyak jam Pelajaran Karena semua Mahasiswa Wajib mengambil Mata kuliah Ilmu sosial dasar Dan ilmu budaya dasar Jadi di situ Saya Hampir Lebih dua tahun Saya Maksud Di sana Dan mudah-mudahan Ya Ya Tidak terkendala lah Artinya Setelah saya Selesai kuliah Dari sana Kembali ke Usu Malah saya Punya tabungan Sedikit Dari Hasil Ramuan-ramuan Yang saya kumpulkan Dari Perbagai Perbagai sumber Tersebut Yang saya Alami Cuman memang Terkendala Di Di Kuliah saya Karena saya Menunda Penamatan saya Pada saat itu Karena saya Harus bekerja Karena kalau saya pulang pun Belum tentu dapat Pekerjaan Dan Saya rasa cukup Enak juga Ya Fasilitas pada saat itu Nah Sebagai dosen Tidak tetap Pada saat itu Saya mendapatkan Gaji tetap juga Ya Karena Selain tentu Gaji dari Setiap pertemuan Yang saya lakukan Karena pertemuannya Dibagi-bagi Satu kelas 50 orang Maksudnya Cukup banyak Sehingga Saya Banyak kelasnya Sehingga Ya Pada saat itu Mungkin Gaji saya Lebih besar Dari sana Daripada Gaji sebagai CPNS Itulah sekilas Tentang Riwayat Kehidupan saya Bagaimana Saya sekolah SD SMP SMA Kemudian Kuliah S1 Sampai Melanjutkan Pendidikan Di Jendang Yang lebih tinggi Sayangnya Saya mentok Di S2 Sehingga Tidak Bisa Melanjutkan Ke jendang Lebih Lebih tinggi Sebenarnya pada saat S2 Saya ditawari juga Di beberapa Perkuran tinggi Di luar negeri Cuman Ya Saya tidak ingat Alasannya Tapi yang pasti Saya merasa Ya pada saat itu Mungkin saya sudah hebat Padahal Apa hebatnya Karena mentok Saya di S2 Setelah saya pulang Kemedan Ternyata Tidak Tidak Lagi melanjutkan Ke jendang Pendidikan Lebih lanjut Saya ingat persis Bagaimana Dosen saya Yang saya banggakan Pada saat S2 Yaitu Profesor Puncanang Lirat Menjadikan Kalau saya Mau Dikirim ke Puntustas Di Belanda Masalah Bahasa itu Ditawarkan Di Lidin Dengan catatan Selama Sembara Saya Kudia S2 Saya juga Harus belajar Bahasa Belanda Ya Juga Sebenarnya Pada saat itu Dosen saya Di sana Ada profesor Sekarang ini Profesor Junita Winarto Juga memberikan Semangat Cuman Sayanya aja Yang Terlalu Apa namanya Terlalu Ini Artinya Saya yang tidak Menerima saran itu Padahal Menyesal kemudian Tidak ada Bermanfaat Sekarang saya Sudah tua Dan sebentar lagi Kampensiun Tentu Ya Itu tidak Jadi Kepada semua Di adik saya Selagi masih muda Tempulah Pendidikan Sejujurnya Karena tidak ada Ruginya Kalau kita Sekolah Jadi Jangan seperti Pengalaman saya Mentok ke sini Sehingga Karir saya Stop Dan Ya Begini Cuman begini Aja ceritanya Jadi Di Kepangkatan pun Ya Di jabatan Saya tidak bisa Tidak sampai Ke jenjang Yang tertinggi Ya Jadi 4 tahun lagi Saya akan Pensiun Dan Saya Menandang Gelar Jabatan Sebagai Rektor Kepala Karena Menjadi Profesor itu Harus Berpendidikan S3 Jadi Jadi itu Sekilas Tentang Kehidupan Saya Bagaimana Saya Menempuh Pendidikan S2 Di Jakarta Yang Ya Pada saat itu Saya Saya pikir Saya Sudah hebat Ternyata Tidak Ada Hidupan Apa Oh Satu lagi Yang perlu Saya ingat Pada saat itu Dekan Kami Bapak Almarhum Prof Prof Adam Nasution Itu Menjadi Orang tua Bagi kami Pada saat itu Saya masih muda Jadi Saya ingat Persis Setiap saya pulang Liburan Kuliah Bermeda Itu Pasti Saya Disangoni Ya Padahal Saya bilang Pak Kami itu Dapat Biasiswa Enggak Nanti Kamu Biar ada Minum Di jalan Ya Perlu Bapak Ibu Atau Teman-teman Ingat Pada Zaman itu Kita Mau ke Jakarta itu Menggunakan Kapal Laut Jadi Jarang Sekali Kita Menggunakan Pesawat Karena Pesawat Mahal Sekali Jadi Kita Lebih Sering Balik Ke Jakarta Ya Ke Medan Atau Kampung Alaman Dari Medan Kita Menggunakan Kapal Kapal Produk Pelni Itulah Keadaan Pesawat Ya Mungkin Itu Saja Berbagai Beberapa Pengalaman Yang Saya Alami Mulai Saya Dari Kecil Sampai Saya Menembus Pendidikan Sampai